Ya gak gelom, gak gelom, bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, alhamdulillah Ya orang nyapo nyapo, orang nyapo, orang nyapo nyapo Masa Allah Yang mandikan Pak Lepuk sama istrinya, Alhamdulillah mungkin pada saat dulu Waktu kita mandikan pertama, itu memang banyak orang Dan kita mandikan karena warga disini gak ada yang berani mandikan Sehingga saya yang mandikan, mohon maaf ya Bismillahirrahmanirrahim Show! Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Kalau saya boleh memberikan informasi bahwasannya Sekarang lagi pemberian vaksin tahap 1, tahap 2 dan itu dilakukan dimana-mana secara gratis Jadi teman-teman yang belum sempat vaksin, saya segera mungkin vaksin Biar Indonesia segera mungkin terbebas dari pandemi COVID-19 Hari ini saya bersama channel baru Channelnya orang Mahdiun Mr. Salepo Jadi hari ini kita berkunjung ke seorang perempuan yang masih perawan Namun kemarin sempat viral sekali Bahwasannya dia berdiri di depan pintu hampir kurang lebih 25 tahun Hidupnya dia sendiri sebatang kara Sempat kita mandikan Dan orang kampung melihat dan sempat teriak-teriak Karena di dalam rumahnya itu dia kosong sendirian Dan rumahnya benar-benar kotor Ya, belum bersih lah Sekarang kita akan coba lihat Karena dulu sempat kita rawat Kita bersihkan, kita mandikan Hari ini kita akan coba Kita akan komunikasi siapa tahu sudah ada perubahan ya Dukung terkegiatan kami Rehan Belajar Peduli Purnomo Belajar Baik Bersama Mr. Salepo Yang punya Mahdiun Terus kemarin pihak desa belum sempat dibawa ke perubahan Terus keluarganya yang di luar negeri Oh gitu ya Yang ngasih makan tetangga berarti Kita coba lihat ya Makannya banyak Berarti enggak kayak dulu enggak mau makan Sekarang informasinya Ibunya sudah mau makan Dan makannya banyak Kalau waktu pertama kali kita datang itu Dia enggak mau makan Mbak Itu kondisi rumahnya Dulu kita mandikan persis di depan sini Ya persis di depan sini Alhamdulillah Dulu di depan ini Di depan ini dulu Kandang Sekarang sudah dibersihin Dan Alhamdulillah rumahnya juga kondisinya sudah jauh berbeda Bersih Kalau dulu benar-benar kotor Dan ini tertutup Ya kita akan coba Nah itu orangnya Lagi bangun Alhamdulillah Loh Bener dah ini dah Kok makin gemuk Kok gemuk sekali Alhamdulillah Bu Assalamualaikum Nggak kayak dulu ya Kalau dulu pertama itu berontak Bu Masih ingat sama saya enggak Ini di depan aja itu kukunya panjang Alhamdulillah sudah jauh berubah Ini juga sempat viral Sampai tembus 3 juta Pay over Ya Kita sekarang masuk rumah ini sudah nyaman Kondisi rumahnya ini Kondisi rumahnya Ayo Kita ke depan yuk bu Saya bersihin ya Mau ya Nah coba lihat nih Mau ya Kalau pertama dulu waktu kita ketemu Bener-bener Ini nanti dibersihin ya bu Mau Alhamdulillah Mau ya dibersihin ya Mau Kenapa enggak mau Nanti ibu yang mandiin ya bu Ya bu Nanti yang mandiin Istrinya Pak Salipuk Kayaknya ibunya ini men loh Kayaknya men Anu keluar Atau anu Ada darahnya Bukan maksudnya Ini ya Bener-bener dia berubah Kita bersihin disini aja Sama ditanyain Kalau dimandiin 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 dimana ya Disini aja loh Masih kemarin Tidak disitu Jangan pak Ya disini-sini Disini bu Darah bersihin dulu Sini duduk-duduk Ayo maju-maju Ayo maju Ayo duduk-duduk Duduk yuk Ayo gila Laper tabu Laper Duduk yuk Kakinya diselonjurkin Enggak 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 Gini-gini Satunya Alat potong Pak Siap komandan Nah ini saya ketemu Ini temen saya Pak polisi Ini temen saya Satu barak Satu kamar Satu ranjang Duk Alat potongnya mana Dibersihin aja Enggak apa-apa Enggak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Oh bener bu Coba kamera Kamera Saudarkan ke ibu itu Enggak apa-apa bu Siap Pak Budi Dari Medion Bu Saya nanya nih Setelah saya mandikan Setelah saya rawat kemarin Apa perubahan Yang 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 dirasakan Banyak perubahan Sekarang Masih Mau pakai Gaji sendiri Oke Biasanya Jika mau Tapi Jarang-jarang lah ya Tapi yang jelas Dia mau mandi Terus ketemu Sama orang Negur Nah ya Ini pengakuan Salah satu Tetangga Dalam Jadi sekarang Kalau ketemu Dia basah Ya Bu ini mudah-mudahan Nanti dimandiin Yang kedua kali ini Benar-benar Makin sihat ya Amin Amin Berapa hari Kesini Tak bawakan Nasi Sama minum Sempat Saya pertama kali dateng Itu ibunya Kondisinya Dia gak pakai Baju Cuma pakai Apa ya Jari ya Pakai jari Dan kelihatan Dan pada saat Kita mandikan Ibunya berontak Namun Alhamdulillah Tidak ada yang Tidak ada yang kebetulan Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Setelah kami pulang Ibu ini Yang kondisinya Masih perawan Ya Masih gadis Sekarang kalau ketemu orang Sudah mau negur Sudah dengan menggunakan Bahasa yang sopan Lers ya bu Tapi kalau mandiin Pakai baju bu Pakai baju aja tetap Kita denger pengakuan Ibu baju merah Ibu baju merah Namanya siapa bu Ibu Lasmi Ibu Lasmi Sebagai tetangga terdekat Apa yang samin rasakan Setelah ibunya Kemarin kita datangi Kita mandikan Alhamdulillah Sehatnya kayak apa Oh gitu Rumah ini yang bersihin siapa Oh sudah dibersihin sendiri Oh sekarang mau Tiap pagi nyapu Kalau nanti sehat Kalau nanti sehat Siapa tahu ketemu jodoh Kan kita gak tahu Tinggal makannya aja bu Makannya mungkin Nanti kalau sudah Semakin sehat Semakin sehat Mungkin dia bisa keluar Nyari makan sendiri Sementara saat ini Saya mengucapkan terima kasih Kepada warga Mediun Khususnya Dusun Sewulan Yang mana benar-benar Desa ini Guyup Rukun Terbukti Ibu ini Kebutuhan makannya Semuanya Dibantu warga disini Ya Kak Budi ya Nah itu Bapak polisi teman saya itu Amit Tidak apa-apa ya Dulu kan Dulu nangis-nangis Sekarang enggak Ini tangannya Kayak Pak Yanto Jadi tangannya Kagu Persis Ya Saya mengucapkan terima kasih Kepada para subscriber Bahwasannya Ibu ini Yang hampir 25 tahun Kondisi telanjang Di depan rumah Setelah kita mandikan Yang pertama Informasi yang kami dapat Dari warga Benar-benar Semakin sehat Ya Sudah mau bergaul Sudah mau tegur sapa Sama tetangga Menggunakan bahasa sopan Halus Sekarang sudah Mau membersihkan Rumahnya sendiri Mudah-mudahan Nanti setelah kita Mandikan yang kedua Ibunya Semakin sehat lagi Bu, nanti Ditinggali Pak Jilbab Enggak ya Nanti Bu, nanti saya kasih duit Belikan Jilbab Enggak bu Nanti saya Oh gitu Ya, boleh Saya minta Boleh ya Jadi Saat Saya cuma Merefleksi ulang Saat pertama kali Ketemu sama saya Ibunya langsung Teriak-teriak Sampai pada saat Saya bawa ke depan Itu harus Saya gendong Disaksikan orang banyak Dan saya mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada para subscriber Semuanya Sehingga Ibu ini Semakin hari Semakin sihat Beberapa warga Mengatakan bahwa Sekarang sudah mau nyapu Sekarang sudah makan sendiri Mandi sendiri Ganti baju Yang paling luar biasa Sekarang ibunya Sudah mau pakai baju Ya, karena kemarin Memang sempat ini tertutup Ini, depan ini kan tertutup nih Namun sekarang sudah terbuka Rumahnya juga sudah makin bagus Ya Dan ini juga sama Kami tidak pernah melakukan Video settingan Jadi kemarin Pada saat ibunya Teriak-teriak Itu real Pada saat kami ngomong Bahwasannya rumah ini Wajib dibersihkan Rumah ini wajib Di Apa? Ini dibuka Itu juga real Alhamdulillah Atas izin Allah SWT Ibunya Nama ini siapa? Bu, namanya siapa? Ibu, namanya siapa? Alhamdulillah Ibu Mujirah Sehat ya, Bu? Ya, Bu? Ya, Bu? Ya, Bu? Ya, Alhamdulillah Gimana? Gimana, Bu? Botan nopo-nopo Nanti makin sihat, Bu, ya Kakinya diselonjorkan Gini, Bu Mandinya disini dulu Mandi Nah, sekarang Ibunya Yang mandikan, ya Sama Pak Lipu aja Bisa mandi sendiri Bisa mandi sendiri Bisa mandi sendiri, ya Alhamdulillah Yang mandikan Pak Lipu sama istrinya Alhamdulillah Mungkin pada saat dulu Waktu kita mandikan pertama Itu memang Banyak orang Dan kita mandikan Karena Warga disini Gak ada yang berani mandikan Sehingga saya yang mandikan Mohon maaf, ya Nah, itu Alhamdulillah Sudah mau mandi Ponaan-ponaan gak punya, ya, Mbak? Punya Oh, punya Ponaannya sudah kesini, berarti Sering kesini, sudah Oh, gitu Alhamdulillah Belumnya Mbak, saya boleh nanya Nggak sama sampeyan Ibu, sudah Sampeyan sudah Setahu sampeyan Perubahannya apa sih Yang Yang ada perubahan yang bagus Kalau dipanggil Bisa ini ya Kayak nyambut Oh, kalau dulu Kalau dulu Enggak Kalau dulu kayak Oh, gitu ya Jadi, sekarang Ya, ini yang ngomong Bukan saya Yang ngomong Mbaknya Jadi, dulu pada saat Belum kita mandikan Belum kita rawat Itu Dipanggil gak mau Namun, Alhamdulillah Sekarang dipanggil Sudah mau Banyak perubahan Oh, gitu Sudah gitu ya Alhamdulillah Ini kembali lagi Mungkin Doa dari para subscriber Semuanya lah Yang menjadikan Ibu ini sihat Ya, Bu Karena kan kita tidak tahu Doanya siapa Yang menjadikan Allah SWT Ridha terkabul Nih Ini caranya Gini caranya Ibu Saya minta ini Ya, sudah Bentar Belum selesai Belum selesai Duduk dulu Duduk dulu Gak apa-apa Wiss Gak apa-apa Dibawa Sudah Sini Lagi Sudah Pak Lepuk Anduknya Mana Anduknya Sudah Yuk Kita masuk dulu Teman-teman Sekarang kita Ganti Bajunya Amit Bu Ayo Bu Bu Siapa namanya Bu Alhamdulillah Sihat ya Bu Tapi tambah gemuk ya Bu Kalau dulu kan kurus Bu Di dalam aja Jangan disini Ini dimatiin Alhamdulillah Ini yang ngomong Bukan saya Dan kami juga Tidak pernah Merekayasa Bahwasannya Alhamdulillah Bu Mujira Yang kemarin Viral Karena Sakit 25 tahun Dan berdiri Di depan pintu Makanya kemarin Saya kasih judul Perawan Apa ya Perawan 25 tahun Berdiri di depan pintu Dan cepat viral Alhamdulillah Setelah viral Banyak orang yang Trenyuh Mendoakan Simpatik Allah kasih ke semua Amin Buktinya sekarang Sudah bisa diacak komunikasi Andi Diganti baju Sama ibu-ibu Alhamdulillah Nanti kita akan Coba Sekali lagi Kita akan coba Tutup mata Batinnya Atau Apa ya Saya dulu pernah sih Pernah Diajarin Bahwasannya Ada kalanya Kita Itu Secara Tidak sengaja Ataupun sengaja Itu melihat Hal-hal yang Yang aneh Jadi kita akan Coba kita akan Tutup lagi Masalahnya kemarin Setelah kita tutup Alhamdulillah Sudah ngefek sekali ya Ini ibunya Sini Saya yang minta Pak Purnomo yang minta Nah ya Nanti ada cuci Ya 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 nanti dicuci bu Sudah nanti dicuci ya Sini sini Nah papa taruh Saya minta maaf ya Saya pegang kepalanya Ini Saya disini Saya disini Cuma megang kepala Dan benar-benar Ada jilbabnya Tadi sudah ya Kita akan coba Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Semakin sembuh Dan semakin Tidak terpengaruh Hal-hal yang negatif Bismillahirrahmanirrahim Dibetak terpengaruh Dibetak terpengaruh Dibetak terpengaruh Dibetak terpengaruh Dibetak terpengaruh selamat menikmati Alhamdulillah mudah-mudahan Ibu nya nanti terus pakai jilbab Ibu Mujira saya bisa gak minta tolong gini baca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ayo Ibu ayo Ibu sama-sama saya Ibu Allahu Akbar ayo Ibu Ibu Allahu Akbar ayo Ibu Allahu Akbar ayo Ibu Ibu Hai ibu Allah Akbar ibu-bu-bu kok nangis Hai kenapa bu Allah Akbar kayaknya nangis memang ya udah mudah-mudahan Allah Akbar Allah Akbar ini Bu kata-kata ini Bu Bismillahirrahmanirrahim Allah Hai buk nah coba ngomong Allahu Akbar ayo buk ayo ngomong dulu ayo buk buk makan ada orang jual makan dari depan Oh ya sudah Alhamdulillah kita ajak di depan juga sambil nanti nunggu makan di depan ya Alhamdulillah mudah-mudahan nanti enggak dilepas ya Pak ya cantik ya mbak ya ini saya ajak ke depan enggak papa buk ya 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 Alhamdulillah ini buk ini usianya di masih mudahnya buknya masih muda 73 berarti hampir 45 47 48 ya sudah jangan buk nanti ada yang naksir nanti kalau di bedai saya sekali lagi mewakili bukmu jireh sekeluarga hanya bisa mengucapkan terima kasih mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridho ini terbukti lagi bahwasannya tayangan-tayangan Purnomo belajar baik yang viral ya dan banyak orang yang melihat ternyuk akhirnya dia mau mendoakan ya setelah mendoakan Alhamdulillah saya ibunya semakin sehat semakin sehat semakin sehat dan semakin sehat ya Oh ya tutup Mas Rian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang sudah selalu mendukung channel kami Purnomo belajar baik Rian belajar peduli dan yang terbaru eh Mister Salipuk ya Alhamdulillah atas izin dari izin Allah subhanahu wa ta'ala dan atas doa dari para subscriber semuanya Ibu Mujira sudah semakin sehat pertama kali ketemu sama saya kurus bener ya bu ya terus rambutnya juga segini ketemu orang langsung teriak-teriak namun sekarang Alhamdulillah sudah sudah hendak ya Bu ya Amin kalau misalkan nih misalkan dipegangin duit ngerti enggak tahu Pak Salipuk kan rumahnya sini kalau seumpama kita belikan sembako Hai iya kalau dapat sembako tak kasih takaknya dibawa pulang ke kenapa kau enggak ke sampean aja kan deket ini ada rezeki coba saya pegangin sampai ngerti enggak ini apa enggak ngerti ibu saya titip aja disini enggak enggak tahu berapa ini pun mudah-mudahan eh meskipun sedikit loh ini ditambahin lagi jangan lho ini saya ngasih amanah kejenengan kok tapi gini ya Bu tapi gini ya Bu siapa bukan masalah 700 nya orang yang mau ikhlas itu dinilai satu juta lo enggak 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 ada apa-apanya dan yang paling penting kalau sampai membantu orang lain yang mana orang ini tidak mau mengucap terima kasih atau bukan enggak mau enggak bisa mengucap terima kasih yang ganti Gusti Allah Bu itu nanti ya sampai eh yang penting eh makan gitu aja lo Bu ya sudah pokoknya sampai setiap hari makan-makan dan siapa yang bener-bener ngasih bantuan makan ya pokoknya siapa yang bener-bener mau bantu atas nama Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala luar biasa ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan nanti kita datang yang ketiga kali ya ndak tebu itu kan dari saya tak kasihkan kejenengan jenengan mau sampein apa yang penting saya cuma Bu kalau ada rezeki Ibu kasih makan sudah ya jadi itu amanahnya buat itu rezeki buat sampean jangan dikasih tahu kakaknya saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridho Amin ya dukung terus kegiatan kami mudah-mudahan berkabarokat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati